Innallaha wa malaikatahu yisaluna ala nabi ya ayuhalladina amanu salu alaihi wa salim wa taslima Allahumma salni ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, anak-anak kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Matrix ya Sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi Matrix Kita lanjut ya Di antara operasi Matrix itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian Perkalian, ada perkalian skalar dan perkalian dengan Matrix lagi Matrix dengan Matrix Nah, yang belum kita bahas yaitu mengenai pembagian Matrix ya Jadi judul sekarang ini adalah pembagian Matrix Pembagian Matrix ini nanti kita akan belajar mengenai determinan dan inverse ya Kalau dalam aljabar Itu kalau misalnya ada A ya, ada A sama dengan B kali C Begitu ya Nah, kemudian Maka, oh maaf, maaf, salah, salah Maksud saya begini Misalnya di dalam aljabar itu Ada misalnya ada A A kali B gitu ya A kali B sama dengan C Nah, maka mencari A A itu adalah C dibagi dengan B Begitu ya Atau bisa kita tuliskan C dibagi B itu adalah C dikali B angkat minus 1 gitu ya Atau bisa juga B angkat minus 1 dikali C Nah, di dalam pembagian Matrix ini akan berbeda nantinya Kalau dalam Matrix ya Nah, kalau dalam aljabar itu sama Tetapi kalau dalam Matrix Nanti bahwa C kali B angkat minus 1 Itu berbeda dengan B angkat minus 1 dikali C Ini berbeda gitu ya Nah, kemudian yang betul yang mana A itu C kali B angkat minus 1 atau B angkat minus 1 kali C Yang betul yaitu yang ini ya Nah, itu yang ini Jadi ini cara penulisan Matrix ini sedikit berbeda seperti itu ya Ini yang harus kita perhatikan nanti ya Begitu Dan kalau yang seperti ini bagaimana? Nah, kalau yang ini itu akan berlaku jika Bentuknya seperti ini Kalau misalnya kita mau mencari B Nah, kalau kita mencari B ya Nah, B ini Maka cara penulisannya itu adalah A angkat minus 1 atau A inverse dikali C Seperti ini Di dalam Matrix itu seperti itu gitu ya Oke, jadi ini kalian silahkan dihafalkan saja Rumusnya seperti ini Jadi, jangan terbalik ya Oke Nah, jadi Kalau A kali B Sambar dengan C ya Nah, kemudian kita mencari A Mencari A Maka si B nya pindah ke sebelahnya C Jadi, sesuai dengan Apa? Mulanya dia sebelah kanan Nah, maka B inverse nya sebelah kanan Nah, kalau misalnya Mencari seperti yang kedua ini Mencari B A nya itu kan tadinya sebelah kiri ya Maka ketika pindah Itu harus sebelah kiri Nah, itulah aturannya ya Itu yang pertama Nah, kemudian Sekarang Selanjutnya adalah Bagaimana kah mencari B inverse B pangkat minus 1 dan A pangkat minus 1 Nah, B pangkat minus 1 itu Oke B pangkat minus 1 itu Itu disebutnya adalah Matrix inverse Gitu ya Matrix inverse Oke, mungkin sebelah sini sudah saya Ini kan Nah, ini ya Matrix inverse Jadi, yang disebut dengan Inverse matrix itu Itu contohnya Seperti tadi ya Seperti misalnya Ini Ini namanya Inverse matrix B Gitu ya Ini namanya Inverse Matrix B Inverse matrix B ya Nah, kalau yang seperti ini Ini namanya berarti Inverse matrix Matrix A Nah, bagaimana kah Cara mencari inverse Jadi, cara mencari inverse itu Tidak seperti di aljabar Tidak seperti di aljabar Kalau mungkin Kalau misalnya di aljabar kan 2 ya Nah, 2 pangkat minus 1 nya Berarti kan 1 per 2 Gitu ya Seperti itu Nah, inverse nya tidak Tidak seperti ini Gitu ya Nah, untuk mencari inverse Caranya seperti ini Cara mencari inverse Misalkan ya Misalkan Misal Apa ya Matrix B misalnya ya Matrix B Oke Matrix B ini Misalnya Terdiri dari Tidak saya kecilkan Oh, atau Saya tulis bias saja ya Misalnya Isinya adalah A B C D Misalnya gini ya Inverse Eh apa Matrix B itu adalah seperti ini Nah, maka yang disebut dengan inverse Matrix nya Ya Oke Tidak rapi Tidak rapi Tidak apa-apa ya Nah, maka inverse nya itu B Pangkat minus 1 nya itu Itu adalah 1 Per Determinan B Determinan B Ya Oke Seperti ini Nah, dikalikan dengan Ajoin B Ajoin Ajoin B Nah, seperti ini Oke Apa itu Determinan Ya Determinan B Determinan itu apa Maksud Determinan itu seperti ini Determinan B Matrix B ya Ini bisa ditulis sebagai Det B Ini untuk Mempersingkat Atau bisa juga ditulis sebagai Seperti ini Absolut B Gitu ya Nah Rumus daripada Determinan B Kalau misalnya Matrix nya seperti ini Ya Maka Dia merupakan Perkalian Diagonal Jadi A Kali D A Kali D Ya Dikurangi B Kali C Nah Ini yang disebut dengan Determinan Gitu ya Rumus determinan itu Seperti ini Nah Kemudian Satu lagi Apa itu Ajoin Ya Nah Kalau Ajoin Kalau misalnya tadi Matrix nya ABCD Seperti itu Maka yang disebut dengan Ajoin B ADJ ya Saya Singkat sebagai ADJ Ajoin Ajoin B Itu merupakan Matrix Matrix juga ya Tapi Tapi ininya Komponennya Ditukar A sama D Ditukar Jadi A Seperti ini B dan C nya Tidak ditukar Tetapi dia Dirubah tanda Jadi bukan Diminiskan Tapi dirubah tanda Ya Dirubah tanda Jadi kalau misalnya B nya negatif Jadi positif Kalau B nya Positif Ya jadi Negatif Jadi maksudnya Ini Berubah Tanda Itu Rumus Daripada Ajoin Rumus Daripada Ajoin Nah Sekarang Bagaimana Contoh Soalnya Jadi Ini Sekali lagi Dipergunakan Untuk mencari Mencari Inverse Mencari Inverse Itu adalah Satu Perdeterminan B Dikalikan Dengan Ajoin Sekarang Kita lihat Contohnya Kita lihat Contoh Nah Contoh Misalnya Disini Ada Matrix A A itu 2 Min 3 5 Min 1 Gitu kan Tentukan Determinan A Oke Berarti Determinan A Tadi Rumusnya Ad Ad Dikali BC Ad Dikurangi BC Nah Ad nya Yang mana Ad nya Itu adalah Yang Ini Ya Ini Nah 2 Kali Min 1 Oh Sorry 2 Kali Min 1 Oke Ya Dikurangi Ya Dikurangi Yang Min 3 Kali 5 Nah Dikurangi Ini Ya 5 Kali Min 3 Oke Jadinya Min 2 Min Sama Min Jadi Plus Ya Plus 5 Kali 3 5 15 Sehingga Determinan Nya Adalah 13 Gitu Ya Mudah Sekali Bukan Nah Gitu Ya Oke Nah Sekarang Contoh 2 Contoh 2 Tentukan Inverse Dari P Untuk Mencari Inverse Ada 2 Langkah Tadi Langkah Pertama Mencari Determinan Langkah Keduanya Ad Mencari Ad Ad Joined Sekarang Kita Cari Determinannya Dulu Determinan Daripada P Berarti 5 Kali Min 1 5 Kali Min 1 Dikurangi Min 3 Kali 2 Kalian Boleh Tuliskan Seperti Ini Pakai Kurung Kalau Ada Tanda Minus Minus Pakai Kurung Saja Oke Sehingga Hasilnya Adalah 5 Kali Min 1 Adalah Min 5 Ya Kemudian Min Sama Min Jadi Plus 3 Kali 2 Adalah 6 Ya Jadi Min 5 Tambah 6 Adalah 1 Seperti Itu Oke Kemudian Sekarang Kita Cari Adjoin Atau Kita Langsung Saja Ke Rumus Inverse Langsung Berarti P Inverse P Inverse Itu Adalah 1 Per Determinan P Boleh Saya Tuliskan Lagi Rumus Determinan Dekalikan Dengan Ad Adjoin P Atau Ini Sama Dengan 1 Per 1 Dikalikan Adjoin Ini Dituker 5 Dan Min Satunya Kita Tuker Jadi Seperti Ini Min 1 Ini 5 2 Jadi Min 2 Min 3 Jadi 3 Ya Gitu Ya Karena 1 Per 1 1 1 Di Kali Matrix Ini Otomatis Berarti Inverse P Itu Mudah Sekali Jadi Min 1 3 Min 2 Li 5 Oke Seperti Itu Mudah Ya Itulah Cara Mencari Inverse Sekarang Kita Langsung Ini Loncat Langsung Contoh 4 Contoh 3 Dilewatin Dari Modul Contoh 4 Tentukan Matrix X Jika Misalnya X Dikali Matrix Ini Sama Dengan Matrix Yang Ini Seperti Yang Sudah Dikutar Sebelumnya Bahwa Kalau Misalnya Ini Contohnya Ini Kita Tuliskan Sebagai Ini Matrix X Dikali Matrix A Sama Dengan Matrix B X Ini Matrix Di Soalnya Kalian Lihat X Adalah Matrix Matrix Nah Maka X Itu Adalah B Dikali A Inverse Kalian Perhatikan Disitunya Bahwa Kalau Mula-mulanya Ini Sebelah Kanan A Sebelah Kanan Nah Maka Ketika A Pindah Dia Harus Sebelah Kanan Lagi Tidak Boleh A Inverse Dikali B Gitu Ya Itu Yang Harus Kalian Perhatikan Nah Maka Sama Dengan Berarti Artinya Apa Berarti Kita Harus Mencari A Inverse Dulu Kita Harus Cari A Inverse A Inverse Didapatkan Dari Sini Ini Adalah Apa Ini Adalah A Ini A Oke Saya Kuningin Nah Oke Ya Itu Adalah A Oke Nah Sekarang Kita Cari Pertama Determinan Daripada A Dulu Ya Determinan A Determinan A Ini Berarti 2 Kali 2 Ya 2 Kali 2 Dikurangi Ya 3 Kali Min Min 1 Boleh Min 1 Kali 3 Sama Saja Ya Berarti Ini Sama Dengan 2 Kali 2 4 Min Kali Min Jadinya Plus Plus 3 Jadi Sama Dengan 7 Oke Nah Sekarang Kita Cari A Inverse Dulu Ya Menjadi A Inverse Berarti 1 Per Determinan Determinannya Tadi 7 Berarti Saya tulis Lagi Boleh Seperti Ini Juga Boleh Dikali Ajoin A Ajoin A Ya Jadi Ini Adalah 1 Per 7 Dikali Ajoin Ajoin Kita Tuker Aja 2 Dan 2 Dituker Tetap Sama Ya Tetap Karena Angkanya Sama Nah Min 1 Jadi 1 3 Jadi Min 3 Nah Jadi Hasilnya Berapa Oke Jadi Hasilnya Ini Adalah Tinggal Pakai Per Per Aja Ini Berarti 2 Per 7 Begitu Ya Kemudian Yang Di Bawah Ini Adalah Min 3 Per 7 Gitu Yang Sebelah Sini Adalah 1 Per 7 Ya Kemudian Ini Adalah 2 Per 7 Oke Nah Kemudian Jadi X nya X nya Itu Sama Dengan B Ya Kali A Inverse Ya B nya Itu Adalah Tadi 13 Oke 13 Min 3 Min 3 Lagi Kemudian Min 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 2 Ya Kemudian A Inverse Ini Adalah 2 Per 7 Min 3 Per 7 Ya 1 Per 7 2 Per 7 Setelah Ini bagaimana Setelah Ini kita Kalikan Ya Perkalian Matrix Ya Untuk Perkalian Matrix Tinggal Kita Apa Perhatikan Yang Sebelah Sini Kita Ambil Baris Sebelah Sini Kita Ambil Kolom Ya Berarti Ini Hasilnya Adalah 13 Kali 2 Per 7 Berarti 26 Per 7 26 Per 7 Kemudian Ditambah Min 3 Min Kali Min Jadi Plus 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 Atau Kalau Ya Langsung Aja Min 3 Kali Min 3 Jadi 9 9 Per 7 Oke Sebetulnya Ini 7 7 Masih Bisa Mempermudah 7 Bisa Keluar Sebetulnya Kalau Mau Simple Biar Tidak Per 7 Terus Per 7 Bisa Juga Ini Kita Kita Keluarkan Saja Dulu Per 7 Jadi Gini Oke Ini Maaf Tidak 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 Ditamatkan Dulu Biar Simpel Aja Jadi Sepertujuhnya Saya Keluarkan Boleh Disini Boleh Disini Boleh Oke Boleh Juga Di belakang Gak Apa Karena Ini Namanya Perkalian Skalar Kalau Skalar Boleh Disimpan Diletakkan Di sebelum Ataupun Sesudah Matrix Itu Boleh Sepertujuhnya Malah Tidak Ditulis Sepertujuhnya Saya tuliskan Di sebelah Sini Nah Gini Biar Biar Simple Nah Oke Nah Jadi 13 Kali 2 20 6 26 Kemudian Ditambah Min 3 Kali Min 3 9 Jadi Ini Selalu Ditambah Kemudian Boleh Kesamping Boleh Kebawah Boleh Kalau Saya Misalkan Kebawah Boleh Berarti Pakai Baris Kedua Atau Biar Berurutan 13 Kali 1 Berarti 13 Kesini Dulu Ditambah Min 3 Kali 2 Berarti Min 6 Nah Gitu Ya Kemudian Min 3 Kali Min 3 9 Ditambah Oke Oh Kan Saya Salah Salah Oke Ting 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 Nah Salah Salah Min 3 Kali mana Kali yang Atas dulu Min 3 Kali 2 Min 6 Min 6 Min 3 Min 2 Kali Min 3 Adalah 6 Nah Gitu Kemudian Selanjutnya Min 3 Kali 1 3 Oke Min 2 Kali 2 Adalah Min Min 4 Jadi Tambah Min 4 Nah Gitu Ya Nah Jadi Ini Hasilnya Adalah 26 Tambah 9 35 Min 6 Tambah 6 0 Oh iya Sorry Disini ada 1 per 7 Ya 1 per 7 Nah Kemudian 13 Dikurangi 6 7 Ya 7 3 Dikurang 4 Min Min 1 Ya Kemudian Terakhirnya Dikali 1 Per 7 Gitu Ya Jadi Sama Dengan Nah Tinggal Dibagi Aja 1 1 Ya 35 Bagi 7 5 0 Bagi 7 0 7 Bagi 7 1 Min 1 Kali 1 Per 7 Jadinya Min 1 Per 7 Nah Gini Ya Oke Alhamdulillah Ini Jadi Kita Sudah Menjawab Mencari Matrix X Ya Jadi Matrix X Kesimpulannya Yaitu Ini Matrix L 5 1 0 Min 1 Per 7 Oke Ya Nah Untuk pertemuan Kali ini Kita Tambahkan Lagi Satu Lagi Mengenai Determinan Matrix Di 3 Kali 3 Ya Jangan Kemana-mana Dulu Tonton Lagi Video Berikutnya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 3 6